Intro Terkait dengan insiden teror kelompok kriminal bersenjata yang menewaskan puluhan karyawan istakah karya beberapa waktu lalu di Timika, Papua Wakaporti Komjen Paul Aridono mendampingi Panglima TNI Marsakal Hadi Cahyanto meninjau secara langsung kondisi terkini di lapangan Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga memimpin umpacara penghormatan terakhir kepada para jurid TNI yang juga menjadi korban oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut Kelompok 25 karyawan PT Isara Karya yang di institusi di Bukit Oba Dari 25 yang dilaporkan oleh Saudara Jimmy Aritonang Bahwa 14 langsung meninggal di tempat dan 11 berusaha menyelamatkan diri Dari 11 itu, 4 berhasil merapat ke pos buai Dan bertemu dengan pasukan di sana Dan sisanya, menurut laporan dari Saudara Jimmy Bahwa 3 orang yang melarikan diri Langsung di ekskusi karena kelompok bersenjata mengetahui Dari Tim Mika Papua, AKP Fadli dan Tim Dokumentasi Warpri Waka Polri Salam Sudah Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.